Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini Ya, di video kali ini gue akan bahas DeFi lagi Karena udah cukup banyak gue bahas game ya Jadi kemarin gue bahas tentang Joe di jadar Avalance nomor satunya ya Kali ini gue akan bahas DeFi nomor satu di jaringannya Phantom ya Atau FTM Jadi ini nama DeFi-nya adalah Spokyswap.finance Atau dengan tokennya itu adalah BOO Ya, jadi disini teman-teman bisa lihat Ya, disini di CoinMarketCap Tinker tokennya adalah BOO Saat ini di ranking 2788 CoinMarketCap Harganya lagi turun Sekarang 20,63 dolar per satu tokennya Ya, lalu harganya teman-teman bisa lihat ya Sebenarnya sih BOO ini cukup menjanjikan Dimana dia dari awal launching itu Walaupun dia ada sedikit ada koreksi, ada turun Tapi dia bisa berhasil mencetak altime hack baru terus Contoh disini dia pertama kali altime hack dia di angka hampir 30 dolar Lalu dia cukup koreksi ya Koreksi bisa naik lagi Terus dia bisa nyentuh lagi di angka 35 dolar Atau 34,6 Lalu dia koreksi lagi dan dia bisa naik lagi di angka sekitar 36,2 Cuma sekarang ini kan karena market crash dia turun ya Semoga sih nanti dia bisa koreksi Dan juga dia bisa nyentuh altime hack baru lagi sih ya Ya gitu Nah, apa itu Spooky Swap? Jadi pada dasarnya Spooky Swap ini sama aja Kayak DeFi Kurang lebih kayak Pancake Swap maupun Joe juga Dia ini AMM Ya, AMM dan juga DEX Jadi dia automatic market maker dan juga dia decentralized exchange Ada DeFi-nya juga Teman-teman bisa melakukan staking ya Baik single pool maupun staking farm di LP Lalu dia juga ada bridge-nya Dia ada jembatannya Dimana fitur jembatan ini juga cukup dibutuhkan oleh baik orang Teman-teman bisa menjual atau menukarkan token teman-teman dari jaringan lain Contoh dari jaringan BSC ke jaringan Phantom Atau dari jaringan Phantom ke jaringan Ethereum itu bisa Nah, kita lihat seperti apa Selain itu Spooky Swap juga punya NFT juga nih Kita lihat ya Di sini kalau di website-nya itu Sebenarnya Spooky Swap ini agak berat ya website-nya ya Gue luading mulu, nggak tahu kenapa Di sini kita bisa lihat total value lock-nya lumayan besar Yaitu 686 juta USD Atau ini omset kasarnya ya Dari total pools yang ada Lalu dia juga ada market cap saat ini 130 juta dolar Market cap-nya itu jauh di bawah Joe ya Jadi market cap-nya itu masih rendah banget Di sini sirp closing supply-nya ini ketutup nih Sama si kucing nih ya Jadi gue nggak bisa lihat nih sirpasi supply yang sekarang itu berapa Ketutup sama si kucing ini Semoga nanti dibenerin ya Atau mungkin karena web internet gue lemot atau gimana Ketutup gitu sama kucingnya Tapi dari kemarin begitu sih Lalu dia juga ada cross-chain collapse Disini coba gue refresh lagi ya Kita lihat Dia ada cross-chain collapse juga Jadi dia sudah collapse dengan banyak sekali cross-chain lainnya Divi-divi lainnya Seperti ada BV BV itu udah cukup terenal sebagai yield farming optimizer Atau yang lain Lalu ada Gelato, ada Rafitan, Toxical, Yard Finance, AnySwap, Alpha Finance, dan lain-lain Dia juga sudah cross-chain ke Avalence ya Jadi dia ada address untuk di jaringannya Avalence Makanya kalau teman-teman lihat video gue yang jauh kemarin Itu kita bisa staking BV di jaringan Avalence Karena dia sudah cross-chain Nah saat ini si spookyswap ini Atau tokennya itu BV Dia total supply-nya kalau di FTM scan Itu di angka teman-teman bisa lihat di 7.543.114 bu token Dengan holdernya di angka 58.000 Lalu transfernya sudah terjadi hingga 15 juta Desimalnya 18 Nah ini kontrak addressnya nanti gue taruh di deskripsi Oke Nah sekarang kita lihat ke website-nya Selain dia sudah cross-chain Dia punya banyak fitur untuk tokenomiknya ya Jadi kenapa dia harganya itu bisa nge-pump Bisa bertahan Nggak kayak pancakeswap turun terus ya Karena pertama dia punya maksimal supply Kalau pancakeswap itu nggak punya namanya maksimal supply Unlimited, nambah terus Sedangkan spookyswap ini sama kayak Joe Itu mereka dua-duanya punya maksimal supply-nya Jelas mau berapa Lalu spookyswap ini juga punya banyak fitur Seperti dia ada bridge yang tadi gue bilang Lalu dia ini adalah first phantom native limit order Jadi bisa dibilang dia sebagai DeFi pertamanya phantom Makanya kenapa banyak yang bilang dia ini nomor satunya phantom Dan gue cukup setuju ya Dia memang nomor satunya di jaring phantom untuk DeFi Lalu dia sudah audit certik Dan juga dia ada snapshot governance Nanti kita lihat road camera seperti apa Di sini kalau teman-teman lihat di introduction ya Di sini dia ini launch pada April 2001 Spooky telah memiliki Pertama dia mendapatkan endorsement dan support dari phantom foundation Lalu dia sudah lebih dari 7 proposal di community Ya dengan governance token Jadi memang governance token itu udah bekerja Jadi teman-teman yang pemilik boot token bisa melakukan voting ya Memberikan penawaran atau memberikan saran dalam bentuk proposal Nantinya proposalnya akan di voting oleh teman-teman lain yang holder boot token juga Ya gitu Lalu dia juga pernah melakukan airdrop event dengan Alchemix dan Alpha Finance Lab Lalu dia juga added officially Woofee Sponsored Farm Lalu dia juga udah stabilized partner Ya jadi sudah ada partner dengan popsicle Lalu dia juga maintained the lowest swap fee Dimana swap fee-nya itu hanya 0,2% saja Ya paling mentok-mentok besarnya 0,22% Nah itu untuk limit order Ya Lalu dia juga udah full audit oleh Sertik Oke Dia sudah listing di centralized exchange yaitu Hotbit Lalu dia juga disupport oleh Coinbase Wallet Lalu dia juga top TVL atau total value lock Dia itu paling besar dibandingkan DeFi DeFi atau Phantom Protocol lainnya Oke lalu dia juga ada bridging dengan Ethereum BSC, Polygon, Avalence, dan Abritum Jadi cukup banyak blockchain yang sudah dia bisa bridging ya Biasanya kebanyakan beberapa DeFi itu dia bridgingnya cuma 2 blockchain doang Biasanya antara BSC dengan Ethereum atau Ethereum dengan BSC Cuma disini dia sudah banyak ada Ethereum, ada BSC, Polygon, Avalence, dan Arbitrum Seperti itu Ya Nah disini kita bisa lihat full roadmap-nya Disini ada roadmap-nya Di fase 1 kita Yang udah keluar kita skip aja ya Yang udah keluar itu yang udah dicentang-centang Ya Disini kita bisa lihat Selanjutnya itu dia targetnya itu adalah centralized exchange listing Lalu ada token atau LP zapping Ya itu harusnya udah ada Lalu ada bull price fit with band Lalu website light mode Ini kan gelap nih Websitenya gelap ya Sesuai judulnya spooky Tapi nanti dia pengen buat ada fitur tombol buat gelap atau terang kayak gitu Ya Lalu ada lagi kita lihat Disini ada NFT platform Brand new concept Totally new to phantom Tapi bukan marketplace Ya Jadi NFT platform ini bukan untuk NFT marketplace Kayak gitu Cuma kita gak tau seperti apa kita lihat nantinya ya Harusnya sih di akhir tahun ini udah kelar Lalu nanti ada secret dex upgrade Ya jadi nanti decentralized exchange itu di upgrade lebih bagus lagi Tapi kita gak tau apa Ini rahasia ya Secret seperti itu Oke Nah sekarang kita lihat Untuk stake to earn earning bull Nah teman-teman bisa melakukan staking token Ya nanti ada banyak fitur stakingnya Itu untuk mendapatkan bull tokennya dia Ya disini phantom itu Kenapa dipilih phantom? Karena phantom itu cepat Murah Diverse farms Jadi farmsnya itu banyak Ada lebih dari 18 farm list Yang ada di spooky swap Ya lalu dia juga user centric Kayak gitu Mudah digunakan lah Dan fungsinya itu Gampang dipahami oleh orang awam Jadi target mereka seperti itu ya Next kita lihat Apa dulu nih Fitur-fiturnya dulu ya Pertama itu adalah swap Ya samalah Swap itu Teman-teman bisa melakukan swap token Contoh teman-teman pengen Dari phantom coin Teman-teman pengen beli Boot token Atau teman-teman pengen beli coin micin Di jaring phantom Juga bisa menggunakan spooky swap Kalau dia udah listing ya Disini teman-teman juga Bisa atur slip patch Bisa setting suka-suka Misalnya 49% Atau misalnya 1% Atau 0,5% Itu terserah teman-teman Kayak gitu Lalu disini juga dia ada fitur 50% Dan juga max Kalau biasa Kalau di pancake swap Itu cuma max doang Tombol ya Kalau disini bisa 50% Misalnya teman-teman punya phantom 100 Tapi teman-teman cuma pengen Swapnya itu 50 phantom doang Teman-teman tinggal klik 50% Nanti dia akan langsung Angkanya 50 Kayak gitu Setengahnya lah pokoknya Lalu dia juga punya limit ya Ini fitur di Sebenernya ini fitur untuk Centralized exchange Tapi dia juga ada fitur Namanya limit Jadi kayak stop loss Segala macem Blah-blah-blah Buat para trader Mungkin udah ngerti Lalu dia juga ada fitur lainnya Yaitu expert mode Ya ini bisa kita nyalain Nah ini bagus banget expert mode nya Gue belum menemukan fitur expert mode ini di defy lainnya Atau mungkin ada tapi gue belum nemu aja Contoh disini teman-teman bisa lihat ya Ini kayak bener-bener kita melakukan trading Tapi secara desentral Oke kalau teman-teman trading di Sentralized exchange Itu kan Fitur tradingnya kurang lebih seperti ini Ya teman-teman bisa lihat disini ada Gambar ikan Ikan itu artinya pemain kecil Kalau ada pause pemain besar Lalu disini ada chartnya Teman-teman bisa perhatikan Chartnya ini real time ya Real time Lalu teman-teman bisa Tinggal pilih aja Mau tokennya apa gitu loh Misalnya disini gue maunya AV Nah otomatis dia akan keubah AV Kayak gitu Atau disini gue maunya Apa nih BNB bisa Kita BNB Ya Lalu disini kita ganti Misalnya USDT Atau apa gitu Nanti dia otomatis Kayak gini nih Ya BNB pairing Grab FTM Jadi dia akan langsung muncul Dan ini teman-teman bisa pakai Tools-toolsnya Untuk melakukan trading Jadi ada indikatornya Ada time frame nya Misalnya gue mau 4 jam Itu bisa Lalu pengen light candlesnya Seperti apa Teman-teman bisa zoom Zoom out Bisa zoom in Ya Teman-teman tinggal mainin aja Chart-chartnya Kayak gitu segala macamnya Jadi bener-bener Dia ini fitur untuk trading Tapi secara desentral Dan ini mungkin gue cukup menarik Teman-teman yang suka trading Pengen coba ngerasain desentral Bisa menggunakan Phantom Atau Spooky Swap ini Ya Kayak gitu Oke Fitur selanjutnya adalah Liquidity Seperti biasa Selalu ada liquidity Teman-teman bisa bikin LP token Disini Ya Disini ada Intrigen Sebutannya ya Bahan Ya contoh teman-teman Masukin avi Dan juga masukin Babyboo Misalnya Jadi teman-teman Tinggal masukin aja Angkanya Misalnya avi nya 1 Ya Babyboo nya Misalnya 10 Nanti dia akan masukin tuh Ya Seperti itu Nanti dia otomatis Lalu ada my potion My potion ini LP yang sudah teman-teman buat Kayak gitu aja Oke Simple ya LP kurang lebih sama Kayak yang lainnya Defi-defi lainnya Kalau teman-teman Pengen farm Nah baru bikin LP yang tadi Nah sekarang kita lihat fitur farmnya Disini Banyak farmnya ya Yang aktif Teman-teman klik yang aktif aja Disini ada FTM Bu Dengan APR Ini APR ya APR nya adalah 56,89% Dimana kebagi 2 Yaitu farm APR 54,34 Dan FIS APR 2,56% FIS APR ini Maksudnya apa? Maksudnya adalah Setiap ada orang melakukan Trading atau swap Di spooky swap Itu kan ada fee-nya 0,2% Nah 0,2% itu Akan dibagikan ke para teman-teman Yang melakukan Sebagai liquidity provider Yang teman-teman yang melakukan Stacking disini Kalau teman-teman Stacking di farm Itu kan teman-teman Menyediakan likuiditas Benar nggak? Nah fee-nya itu Akan masuk sebagai rewardnya Teman-teman Kayak gitu aja Oke Lalu disini ada USDC FTM 79,11% Dan lain-lainnya Teman-teman tinggal cek aja Satu-satu ya Disini ada FTM Pairing DAI Ya Stable token Ya Disini earn fees APR-nya itu Lebih besar 75,89% Farm APR-nya itu Cuma 14,76% Tapi teman-teman Cuma fokus di Satu angka aja Biar nggak pusing Kayak gitu Fokus di APR Totalnya aja Oke Ya disini ada back banget Tinggal pilih aja Yang nyaman yang mana Next ya Next ada Stake Bu Nah disini yang menarik adalah Teman-teman bisa melakukan Staking single pool ya Jadi disini contoh Teman-teman punya Bu token Teman-teman beli dulu Bu token Lalu teman-teman Stakekan disini Disini ada Approve Bu Teman-teman Stakekan token Teman-teman Satu Disini ada harganya ya Misalnya teman-teman Stake 1,4462 Bu Teman-teman dapat 1 X Bu X Bu ini apa? X Bu ini bisa dibilang Kayak Tanda jadi Atau tanda terima Itu teman-teman jangan jual Atau teman-teman Transfer kemana Jangan Kenapa? Ketika nanti teman-teman Pengen claim Reward yang di single pool ini Itu X Bu nya dibutuhkan Ditukarkan dengan token Bu teman-teman Kayak gitu Lalu X Bu nya diapain dong? Didiamin aja Sebenarnya X Bu ini Teman-teman bisa Stakingkan lagi Nah ini menarik Jadi teman-teman bisa Staking Bu token Dengan APR itu 26,93% Jadi staking Bu token Mendapatkan Bu token Lalu X Bu nya Teman-teman bisa Stakingkan lagi Di bawah sini Ya ini adalah Step 2 Staking X Bu Earn token Of your choice Overtime Jadi teman-teman bisa Stakingkan X Bu Teman-teman Untuk mendapatkan Token yang lain Contoh disini adalah Earn Grab FTM Jadi teman-teman bisa Staking X Bu tadi Disini Ya Teman-teman Stakingkan X Bu nya Lalu teman-teman Akan mendapatkan Phantom Coin Dengan bunga 43,93% Kayak gitu Jadi cukup menarik Teman-teman bisa Stakingkan Lalu teman-teman bisa Dapat staking lagi Jadi kayak double staking Kayak gitu Ya Kalau teman-teman Gak mau warp FTM Ada yang lain Ada 3B Ada Foo Ada Phone QDR Spell Dan lain-lainnya Jadi teman-teman tinggal pilih aja Mana yang APR nya Sesuai dengan teman-teman Tapi ingat ya Ini APR ya Bukan API Jadi bukan auto compound Kayak gitu Oke Lalu fitur selanjutnya Adalah fitur bridge Atau jembatan Kayak tadi gue bilang Jadi disini ada Backpilihan Ada Phantom BAC Polygon Arbitrum Avalance OEC OEC ya Jadi ini Para blockchain Contoh teman-teman Pengen Ngirim Dari jaringan Polygon Ke jaringannya Phantom Nah Kalau teman-teman Pengen ngirim Dari jaringan Fromchain Fromchain ini adalah Dari mana Bisa dari Polygon Berarti Teman-teman harus Connect dengan Walletnya jaringan Polygon Nanti dikirim Ke jaringannya Phantom Kayak gitu Contoh mau kebalikan juga Dari Phantom Ke Polygon Bisa Teman-teman tinggal Balik aja Pilih tokennya Misalnya disini Kita USDC Kita misalnya Masukin 10 10 USDC 100 deh Biar enak 100 USDC Nanti dia akan langsung Keluar nih Minimalnya berapa Maksimalnya berapa Minimalnya berapa V-nya berapa Disini V-nya 0,9 USDC Kayak gitu Jadi simple banget Tinggal di-swept aja Bridging Kayak gitu Jadi Buat teman-teman yang Pengen pindah-pindah Blockchain Fitur Bridge ini Sangat membantu Lalu fitur selanjutnya Ada NFT Disini ada NFT-nya Dia ada Sebutannya itu Magic Cat Kucing Kucing Magic Kucing Sihir Kayak gitu lah ya Pokoknya Tapi disini udah habis ya Disini udah 0 per 5 ribu Jadi dia cuma Jual Waktu itu 5 ribu doang Teman-teman bisa Waktu itu beli ya Cuma kayaknya Kalau mau beli teman-teman harus cari orang yang menjual Jadi Orang yang waktu itu membeli Lalu menjual Nah teman-teman baru bisa Membeli Magic Cat ini NFT-nya buat apa Sebenernya untuk Collection doang sih Sebenernya ya Jadi Dia bukan buat Di-stakingkan Untuk saat ini ya Bukan untuk di-stakingkan Bukan untuk Gimana-gimana Tapi hanya untuk koleksi aja Kayak gitu Next Lalu dia juga ada fitur Analytics Ya Analytics itu kayak Kayak gini nih Spooky Analytics Ya jadi ini buat analisa teman-teman Contoh teman-teman bisa lihat Liquiditasnya seperti apa Ya Naik Lalu ada volume transaksinya Lalu ada tokensnya Ada pairnya Dan lain-lain Ya Ada pairingnya Top tokennya apa Disini ada phantom Ada tom Tom finance ya Ada spooky token USDC dan lain-lain Ini yang sering diperdagangkan Di jaringan phantom Disini ada top pairsnya Ya Top pairs ini LP-nya ya LP token Yaitu contoh disini ada phantom dan tom Itu paling tinggi Ya untuk saat ini Ada phantom boo dan lain-lainnya Oke Lalu ada fitur vote Vote ini untuk governance-nya Jadi buat teman-teman yang ngehold token boo Itu teman-teman bisa melakukan voting Jika ingin melakukan perubahan atau tidak Jadi misalnya dia Ada orang mengajukan proposal Ya Teman-teman bisa ngevote Setuju atau enggak Untuk dilakukan perubahan Contoh perubahannya apa aja Sudah selesai banyak banget Contoh kayak nambah pools baru Nambah farms baru Pengubahan emisi Pengubahan APR Atau APY Supaya enggak inflasi Lalu Macem-macem lah Kayak gitu Tapi disini Ya seperti biasa Internet gulemot Coba kita tunggu sebentar ya Ya Setelah nunggu setengah jam Enggak terbuka ya Ini kayaknya internet gulemot sih Ini di homak Ya Jadi kita skip saja Kita bahas yang lain Ya Kita lewatkan saja untuk vote ya Intinya dia sama kayak pancake swap Teman-teman sebagai pemegang token Bisa melakukan voting ya Intinya seperti itulah Ya Lalu kita lihat untuk Certik auditnya Sekarang di auditnya ya Disini untuk Certik auditnya Dia udah request dua kali Ya cukup bagus Disini rankingnya di angka 149 Di Certik Ya Disini untuk Case Statiknya Auditnya dua kali Certik sheetnya inaktif Scan sheetnya inaktif Kita lihat ke bagian tipe auditnya Tipe auditnya adalah security assessment Ini manual review ya Bukan pakai robot ya Biasa kalau manual review ini Lebih bagus Kenapa? Karena yang ngecek ini adalah orang asli Orang dari pihak Certiknya Bukan pakai robot Jadi Harusnya sih lebih bagus gitu Bahasa pemograman dan solidity Requested tanggal 2 bulan 6 2021 Revisinya adalah tanggal 7 bulan 6 2021 Berarti dia revisinya hanya butuh sekitar 5 hari Kritikalnya gak ada masalah Major gak ada masalah Medium gak ada masalah Sisa 3 minor Dan juga informasional itu 4 2 ini gak terlalu masalah Gak 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 dibenerin juga sebenarnya gak terlalu Gak terlalu gimana-gimana sih Yang penting 3 ini aja sih Yang penting sih 3 ini tuh harus bener-bener beres Kayak gitu Ini dia spooky swapnya bagian core ya Jadi dia 2 kayak audit Yang pertama core dan juga farm Untuk farmnya Ini bagian security assessment Ini dia menggunakan manual review Dan juga static analyst Static analyst ini lebih kayak dia pakai program Jadi dia manual sama pakai program Jadi bener-bener dia audit itu serius banget sih Untuk bahasa pemograman solidity Requested tanggal 2 bulan 6 2021 Revisioned tanggal 7 bulan 6 2021 Jadi dua-duanya di tanggal yang sama Untuk critical, major, dan medium Juga gak ada masalah Untuk minornya itu 5 dan informasional 10 Jadi dodonya hasil auditnya sih Dodonya sih oke sih gak ada masalah Gimana-gimana Lalu kita lihat bagian sosial medianya Untuk sosial medianya Teman-teman bisa lihat Join dari Maret 51.000 follower Dia ada discord dan juga dia ada telegram Untuk community-nya Sebenarnya kayaknya dia bakal lebih aktif di discord sih Karena telegramnya cuma 2.900 Sedangkan di discordnya Itu kalau gak salah ada di angka 35.000 Teman-teman bisa lihat sendiri 35.000 Berarti dia lebih aktif di discord ketimbang di telegram Jadi kalau teman-teman pengen cari informasi tentang spooky swap Pengen nanya-nanya, ngobrol-ngobrol Silahkan join discordnya aja karena lebih rame Oke ya Lalu disini Dia juga cukup aktif Ini expert mortnya dia baru kasih tanggal 4 November Maksudnya dia baru update tanggal 4 November Lalu disini dia juga update ya Ini 3 jam lalu dia nge-post Tentang apa nih Tentang NFT magic card-nya Kejual 300 phantom atau FTM Ini NFT-nya seperti inilah Jadi kayak kucing Dicampur dengan berbagai hal Dengan topeng, dengan minuman Dan ini apa sih Buat berenang gitu ya Lalu dia juga ada top volume Jadi ya gitu-gitulah Update terus dia Jadi ya cukup oke juga Lalu dia juga integrasi lagi Ini ada integrasi dengan ONX Finance Jadi dia integrasi cukup banyak juga Dengan berbagai DeFi lainnya Oke Paling gitu aja sih Untuk media sosialnya Jadi kalau memang nantinya ke depannya Si phantom Jaringan phantom itu makin rame Makin besar Apalagi kalau banyak coin micin masuk Atau proyek-proyek yang bagus yang masuk Dan orang-orang pindah ke jaringan phantom Mungkin key swap ini adalah pilihan pertama mereka Karena ini udah nomor 1 Di jaringan phantom dan cukup terkenal Jadi pasti Kayak the next-nya pancake swap Tapi di phantom aja Kayak gitu Temen-temen tau sendiri kan Temen-temen kalau beli coin Atau token Pasti nge-swapnya di Pancake swap Untuk jaringan BSC Kalau di jaringan Ethereum Pasti di Sushi swap Atau di Uniswap Kalau jaringan Avalance itu di Joe Kalau di jaringan phantom Adalah Spooky swap Oke Paling sampai sini aja Pembahasan tentang Spooky swap Kalau temen-temen suka trading Silahkan pakai fitur expert mode tadi Itu keren banget Gue lihat Paling sampai sini aja Pembahasannya Kalau ada kritik saran komentar atau tambahan Atau ada yang gue kurang jelasin Silahkan Tuliskan di kolom komentar Ya Ya Paling sampai sini aja Kalau temen-temen suka video silahkan di like Kalau nggak suka silahkan di dislike Kita ketemu lagi di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Bye-bye Bye-bye